Hai ya oke berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Dura Stiwok oke berhasil eh saat ini aku baru habis sholat asar ya dan ini aku mau otw ke stasiun Tebet jadi kali ini aku agak refreshing aja ya untuk vlog kali ini kemarin tuh aku nge-review ke kali deres dari Puri Beta jadi untuk kali ini aku mau jalan-jalan nge-mall ya tapi nggak jauh-jauh banget dan itu berada di Jaksel di Pejaten salah satunya walaupun aku udah pernah nge-reviewnya tuh ke Pejaten namanya itu sekarang namanya mau Pejaten depart dulu itu namanya mau Pejaten Village dulu di kolala Lipo Group sekarang kalau nggak salah di akulasi ke ini sih grupnya udah beda pengelola-pengelola lainnya itu kayak di Semarang depart mall itu namanya depart sekarang tuh namanya itu depart Pejaten namanya tuh nah dulu kan aku udah pernah nge-review itu dan kalau penasaran kamu bisa klik di atas untuk linknya aku udah pernah nge-review ke Pejaten depart waktu itu belum komplit 100% sih untuk renovasinya tapi kemungkinan dengan wajah baru Pejaten Village itu yang sekarang namanya Pejaten Park itu sekarang udah bagus ya setelah di renovasi jadi kali ini aku akan coba nge-vlog tips secara ke Pejaten depart dari stasiun tempat menggunakan Transjakarta jadi nanti kita akan naik Tras Jakarta koridor 6C lalu kita turunnya di kuningan aja tinggal naik koridor 6 6A atau 6H ke arah ragunan nanti kita turun itu di halte Pejaten nggak jauh sih kalau kita jalan kaki dari halte Pejaten ke depart Pejaten ya Francis dan kebetulan itu lagi ada event akrobatik sih kalau nggak salah acaranya itu sekitar jam 4 sore ada dua sesi ini kemungkinan kita lewat jam 4 jadi kemungkinan kayaknya kita coba lihat nanti jam 7 malam tapi ini aku berangkatnya agak sore sih yaudahlah kita akan kesana ya penasaran oke let's go nah sekarang aku mau otw menuju ke stasiun tempat ya kalau hari weekend tuh ini memang busnya sedikit sih armadanya dibandingkan hari kerja ya baru sampai kayaknya lebih duluan itu 6D tuh yang dari Bundaran Senayan jadi gue penasaran depan Pejaten udah mulai rame nggak ya apalagi kali ini dah mau menjelang malam minggu beransis ini ada warung stick kensik ini aku baru dari mesjid tadi tuh habis sholat asar lebih enak kalau agak sore kalau siang tuh panas banget udaranya ya lumayanlah sambil ngadam nanti di dalam Pejaten Village eh Pejaten Village udah kebiasaan ngomong Pejaten Village sekarang itu namanya Mall Pejaten The Park hahaha oke sekarang aku berada di stasiun tepat sisi barat jadi naiknya di sini kalau kita mau ke Pejaten Village aduh kebiasaan ngomong Pejaten Pejaten Village itu soalnya hahaha aduh nyari tempat duduk lah ah di sini kita lagi nunggu Tras Jakarta kali ini aku lagi nunggu 6C nih tadi aku lihat baru sampai tuh nah jadi kayak gini ya suasana di sisi barat stasiun tepet ini dan TOD nya lumayan luas juga ya nah ini wah keren ini hahaha gokil ini TOD nya lumayan luas juga oke ya untuk di stasiun tepet ini ah ah ini lumayan nih ada tempat duduknya nih ah oke jadi ini aku lagi nunggu Tras Jakarta koridor 6C ya nanti kita turunnya tuh di kuningan baru nanti kita naik koridor 6 atau 6A aja kita tuh yang ke arah ragunan biasanya lebih banyak tuh koridor 6 sih oh ini bus ya langsung aja ya 6C rupanya nih yuk kita naik ke kiri ya rupanya ini 6C hehehe kirain tadi 6D rupanya 6C nih oke ini kita bentar lagi udah mau berangkat dari auto stasiun tepet 2 ya jadi pertama kita naik Tras Jakarta dari 2 nah nanti kita transit di halte kuningan nah ini kita bentar kita mau berangkat dari auto stasiun tepet 2 ya oke ini kita berangkat dari auto stasiun tepet 2 ya oke ini kita berangkat dari auto stasiun tepet 2 ya kursi prioritas yang dihutuskan bagi pelanggan manusia penyandang disabilitas balita ibu hamil dan pelanggan yang membawa bayi terima kasih telah menggunakan layanan Trans Jakarta dan selamat menikmati perjalanan anda bersama Trans Jakarta terima kasih terima kasih ini jadi halte berikutnya adalah Serfino Village pemberhentian berikutnya pemberhentian berikutnya Serfino Village periksa kembali barang bawaan anda dan hati-hati melancang terima kasih next stop Serfino Village please check your room and check your room thank you terima kasih 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 langsung kita go flyover langsung tambung layu ke arah tanah hutan ini kebaikan pada turun di okas ini selamat menikmati selamat menikmati aduh, ini rame juga nih biasanya kalau ke arah ragunan itu nggak padat kalau udah jam sore mungkin pada mau pulang nih dari okas selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 jadi kita tinggal nunggu ke arah pejatek ya langsung aja kita naik koridor 6 atau naik 6a ini lumayan ramai juga ya koridor 6c soalnya busnya dikit ke pokokas apalagi pakai mini-trans tadi banyak juga loh yang pada transit ke kuningan ini pas kita turun ini lagi bisa sih naik 6h turunnya itu di ini turunnya itu di kaun ke pejatek sama sih 6h 6 polos ini bus apa nih 6M ya Oh 6M itu ke blok M tuh jadi kita naiknya itu di pintu A dan F ya kalau yang ke pejatek jadi nanti kita turunnya di halte pejatek ke depan depan pejatek masih lama nunggu ini yang bimbang kepada seluruh pelanggan agar bersama-sama menjaga penamanan selama menggunakan layanan di Jakarta dengan tepulnya bicara-secara langsung atau melalui telepon dengan suara teransia yang mengganggu militer lain silahkan laporkan kepada petugas kami atau melalui konten ter-1.522 tanda salam kelihatan nanganan di perjalanan ini selama pengajukan perjalanan aktif bersama ke Jakarta PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1